mau coba bumbu instan ini dia dari bambu bambu soto ayam jadi ini pertama kali mau coba jangan lupa subscribe 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 karena pakai bumbu instan jadi kita nggak usah repot-repot cukup hanya satu bumbu satu sosial bumbu ini dan ini kurang lebih ada hampir satu kilo ayam tapi ini kebanyakan tulangnya so ya anggap dia dagingnya sekitar 700gram seperti itu pertama-tama kita akan masukin peresan daun jeruk eh daun jeruk peresan jeruk lemon ini ke dalam si ayam supaya apa supaya ayam ini nggak bawa amis ya karena kalau kita langsung bikin nanti dia bawa amis jadi kita aduk-aduk kita ucap-ucek si ayam ini ya ini mau cucikan ya tuh dia tuh dagingnya tuh nggak ada tulangnya doang ya kita ucap-ucek ya ini ayamnya sudah kita taruhin jeruk nipis lalu kita akan masukin ayamnya ke dalamnya ayam yang tadi kita goreng fungsinya ini adalah untuk membuat si ayamnya nggak amis ya guys jadi kalau kita bikin soto itu mau ayam yang nggak amis kita goreng dulu sebentar ayamnya supaya dia udah bau anjir gitu loh kita akan masukin ini bumbu instannya ada sakitannya ya yang ini ke dalam ayam yang tadi kita goreng kita akan masukin ini kita aduk bumbunya kita tambahin air hmm wangi sih wangi julf nipisnya udah oke soto nyama sudah jadi ini adalah soto ayam pakai bumbu instan bambu ya kita akan coba rasanya seperti apa tadi sempas nyobain rasanya kita akan tambahin dulu dulu nipis supaya lebih oke dan kita akan kita aduk kita coba makan pakai nasi seperti apa maka sama seperti bumbu yang kita giling sendiri ini oke oke rasanya hampir sama seperti yang mak bikin ya ini lebih halus aja bumbunya kalau mau bikin kan bumbunya kadang-kadang ada bagian sebagian bumbunya itu yang kita menggilingnya enggak halus ya terus oh ya tipsnya tadi ketika kalian bikin soto ayam yang paling penting supaya ayam yang enggak bawa amis itu adalah satu ayamnya digoreng mulutnya di cah gitu ya apa di di leop atau di apalah pokoknya dipakai minyak di bikin kulit-kulitnya gitu bau-bau langunya itu hilang terus juga yang bikin tambah gurih yang bikin tambah enak itu tulang-tulangnya jadi ketika kalian beli ayam satu ukuran satu untuk bikin soto ayam masukin aja semuanya tuh yang udah dipotong-potong nanti baru kalau mau di suir-suirnya nanti diangkat gitu ya baru di suir satu-satu nah tulangnya itu bikin gurih dan bikin rasanya itu lebih kaya gitu loh nah bumbu-bambu ini memang enak ya kalau menurut aku ya jadi di bumbu yang aromanya itu seperti kayak kita bikin sendiri gitu loh Oke makan lanjutin makannya dan thank you for watching ya jangan lupa like subscribe komentar ya dadah thank you thank you thank you